Memang dari dulu desa Tempilang atau kecamatan Tempilang menginginkan ada banyak pondok pesantren di Tempilang itu sendiri Kebetulan dari Allah SWT Ini dari Allah bukan kebetulan Allah yang menunjukkan kepada kita dan sahabat-sahabat untuk berjuang di tanah yang tanus ini X tambang timah ini Kondisi sekarang sudah Alhamdulillah Kalau kondisi dulu Di situ bekas Atau dikatakan disini kolong Kolong X Timah itu kedalamannya hampir 17 meter Ujung sana Ujung kamar mandi Kamar mandi sana Di samping kita juga belum punya tempat waktu itu Di sini kan masih kosong, belum ada bangunan sama sekali Akhirnya kita kontrak Ngekos waktu itu Ngekos dengan anak-anak yang pindah dari sana Dengan alumni-alumni yang bergabung di sini Kurang lebih 3 bulanan kita ngekos Ngekos kontrak dengan anak-anak Tapi Belajarnya tetap berjalan Dikontrakkan itu Itu tahun 2020 Dari bulan Awal-awal Maret Sampai dengan Awal Juni baru kita pindah ke sini Jadi awal Juni Bulan Ramadan tahun kemarin Kita sudah ke sini Ketika selesai bangunan yang itu Bedeng yang itu Bedeng putra sudah selesai Yang anak putra kita tarik Dari kosan, dari kontrakkan ke sini Putri juga demikian Dan Alhamdulillah Semuanya ini adalah Swadaya dari masyarakat Terus sekarang Kalau harus melihat anak-anak Yang ada di sini Tempat mereka Asramanya khusus ya Dinilai memang belum sama sekali Jauh dari kata layak Untuk dijadikan asrama Mau membangun Dari mana Ustadz ini Tapi kita punya Allah Tidak disangka-sangka Datangnya ACTS ini Bukan kami yang membangun Gak tahu siapa Datang Terus berkali-kali dengan kami Bahkan mengadakan acara Ustadz gimana Membangun Gini, gini, gini Ustadz boleh gak kita bantu Bukan boleh lagi silahkan Tetap kita Welcome kita Welcome untuk kepentingan agama Allah Berbagai program diikhtiarkan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dimulai dari kebutuhan mendasar Seperti agama, pendidikan, ekonomi, dan rumah tangga Semua ini bertujuan untuk membantu Mengangkat kembali Indonesia Dari keterburukan akibat adanya pandemi Terima kasih kami Ucapkan banyak Terima kasih banyak Kepada ACTS Yang telah Membantu khususnya Baik dalam Segi Pangan Ada juga yang pangan Bentuk pangan Lalu juga sekarang Bangunan Terima kasih Kita bersyukur pada Allah Ya Allah sudah membantu Melalui malaikatnya Mengetuk hati Sahabat-sahabat kita ACT Baik yang di pusat Jakarta Maupun yang ada di Pangalpinang Dan di seluruh Indonesia Cabang-cabangnya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Memberikan kemudahan Semoga Allah Selalu Memberikan Jalan kemudahan Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala